Pemirsa empat tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016 dijadwalkan di periksa KPK hari ini. Tiga tersangka yang diduga sebagai penerima suap menjalani pemeriksaan KPK. Dua tahanan KPK, yakni Damayanti Wisnu Putranti dan Desi A. Edwin tiba lebih dulu di gedung KPK. Sedangkan tahanan Julia Prasetyarini tiba di KPK kemudian. Sementara tersangka dirut PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir selaku pemberi suap belum terlihat di gedung KPK hingga sore ini. Keempat tahanan ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan suap terkait proyek infrastruktur, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Damayanti adalah anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan yang diduga menerima uang senilai 33 ribu dolar Singapura bersama Julia dan Desi. Terima kasih telah menonton!